Selamat Hari Minggu Hari ini Minggu Kedua Prapaska Di Minggu Kedua Prapaska ini Kita merenungkan firman Tuhan Dari Ratapan Pasal 1 Ayat 1 sampai Ayatnya yang ke-17 Kita peratapan Isinya tentang Nyanyian Jatuhnya Kota Yerusalem Di dalamnya dirukiskan Bagaimana reaksi bangsa Yehuda Terhadap hukuman Tuhan Yang sangat berat itu Hukuman itu mereka akui Sebagai keadilan Tuhan Saman penguangan pun Menjadi saman penjernihan Bagi bangsa Yehuda Sejak itu sikap Bangsa Yehuda terhadap Tuhan menjadi Berbeda sama sekali Dengan sebelum Pembuangan Dan sesudah Pembuangan Pasal 1 Ayat 1 sampai 17 Yang menjadi renungan Kita hari ini Isinya tentang Nyanyian Yang menangisi Keadaan Kota Yerusalem Sesudah jatuh Lemosuh Pasal 1 ini Ditulis ketika Awal pembuangan Atau berapa Waktu kemudian Setelah Kota Yerusalem Jatuh Pada tahun 586 Sebelum Masehi Mereka sedih Dengan keadaan Yerusalem Pada waktu itu Dulu Ramai Agung diantara Bangsa-bangsa Ratu diantara Kota-kota Sekarang Menjadi jajahan Bagaikan Kota terpencil Jalan-jalan Kesion Diliputi Duka cita Imam-imamnya Berkeluh Kesah Karena pengunjung-pengunjung Perayaan Tidak ada Sunyi Pintu-pintu Gerbang Senyap Mereka Memahami bahwa Tuhan lah yang Membuat mereka Merana Karena banyak Pelanggaran mereka Mereka Sangat berdosa Najis Akibatnya Semua yang dahulu Menghormati mereka Sekarang Menghina mereka Seluruh penduduknya Berkeluh Kesah Mencari Roti Untuk menyambung hidup Harta Benda mereka Mereka Berikan Sebagai Ganti Makanan Mereka Meminta Tuhan Melihat keadaan mereka Memandang mereka Betapa Hinanya mereka Saat itu Mereka melihat Bahwa Segala Pelanggaran Mereka Adalah Kuk Yang berat Yang dibuat oleh Tangan Tuhan Dan ditaruh Di atas Tengkuk mereka Sehingga Melumpuhkan Kekuatan mereka Mereka Memahami bahwa Kehancuran Yerusalem Kesulitan Yang mereka Alami Penderitaan Yang mereka Alami Kesunyian Yang mereka Alami Adalah Sebagai Akibat Dari Dosa Dosa Mereka Di Minggu Kedua Prapaska Ini Dunia Sedang Bergumul Dengan Virus Corona Atau Covid-19 Yang Sangat Berbahaya Bagi Kehidupan Adanya Covid-19 Ini Kita Memang Tidak Sama Dengan Yang Dialami Oleh Yehuda Ketika Yerusalem Diancurkan Dan Penduduknya Dibuang Ketanah Babel Tidak Sama Yang Hampir Mirip Dengan Situasi Pada Waktu Itu Adalah Kota Kota Menjadi Sepih Ibadah Ibadah Tidak Bisa Dilaksanakan Bersama Di Tempat Tempat Ibadah Tempat Ibadah Menjadi Kosong Para Pelayan Tidak Bisa Melayani Umat Saat Itu Yang Mengalami Hanya Yehuda Dan Mungkin Sebagian Dari Bangsa Bangsa Sekitarnya Tetapi Sekarang Hampir Seluruh Dunia Ada Negara Negara Yang Saat Ini Mengalami Dampak Yang Luar Biasa Seperti Iran Cina Itali Dan Lain Lain Sekarang Indonesia Pun Corona Ini Telah Merengut Banyak Nyawa Orang Dan Membuat Banyak Orang Mengalami Sakit Tetapi Banyak Juga Aktifitas Menjadi Terganggu Banyak Perusahaan Mengalami Kesulitan Mengalami Kerugian Banyak Orang Mengalami Kesulitan Untuk Mencari Nafkan Kita Tidak Tau Mengapa Semua Ini Terjadi Ada Berbagai Analisa Tentang Mengapa Virus Corona Itu Muncul Misalnya Ada Ada Mengatakan Virus Berkembang Secara Alami Tapi Ada Juga Yang Mengatakan Itu Sengaja Dibuat Itu Adalah Senjata Biologi Yang Dikembangkan Oleh Negara Tentu Ada Juga Yang Mengatakan Ini Karena Dosa Dosa Manusia Pendapat Mana Yang Benar Dan Dari Mana Virus Corona Itu Muncul Yang Paling Tahu Adalah Tuhan Bagaimana Juga Cara Mengatasinya Yang Paling Tahu Adalah Tuhan Memahami Itu Semua Lalu Apa Yang Dapat Kita Lakukan Menghadapi Situasi Seperti Saat Ini Maka Mari Kita Semua Pertama Di Minggu Kedua Perapa Kasih Ini Menghadapi Virus Corona Yang Sangat Mengganggu Di Berbagai Aspek Hidupan Ini Iman Percaya Kita Kepada Tuhan Yesus Yang Sudah Menanggung Semu Sara Untuk Keselamatan Kita Semua Supaya Semakin Kokoh Sebab Yesus Tahu Siapa Kita Kita Adalah Manusia Yang Rentan Dengan Ketularan Virus Yesus Juga Tahu Bagaimana Cara Melindungi Kita Yesus Tahu Bagaimana Cara Mencegah Supaya Kita Tidak Ketularan Virus Corona Yesus Juga Tahu Bagaimana Cara Memulihkan Mereka Yang Sakit Karena Virus Corona Yang Kedua Kita Tidak Boleh Patah Semangat Menghadapi Virus Corona Tersebut Kita Harus Tetap Bersemangat Dengan Mohon Pertolongan Dari Tuhan Kita Yesus Kristus Yang Ketiga Berdoa Kepada Tuhan Kita Yesus Kristus Berdoa Agar Kita Terhindar Dari Ketularan Virus Corona Tersebut Berdoa Untuk Mereka Yang Sakit Karena Terjangkit Virus Corona Supaya Disembuhkan Berdoa Untuk Keluarga Yang Ditinggalkan Oleh Yang Meninggal Karena Virus Corona Supaya Diberikan Penghiburan Dan Kekuatan Berdoa Bagi Tenaga Medis Yang Berjuang Untuk Menolong Yang Terjangkit Virus Corona Supaya Diberikan Kekuatan Dan Kesehatan Agar Dapat Menolong Mereka Yang Sakit Berdoa Juga Bagi Pemerintah Indonesia Dan Pemerintah Pemerintah Di dunia Yang Sedang Berupaya Untuk Mengatasi Virus Corona Tersebut Kita Kita Semua Supaya Menati Himbawan Pemerintah Sebab Sesuai Dengan Roma Pasal 13 Pemerintah Adalah Hambala Jaga Kesehatan Jaga Kebersihan Cuci Tangan Hindari Keluar Rumah Seperti Dalam Kitab Keluaran 12 22 Ketika Tuhan Melakukan Tulah Di Mesir Maka Bangsa Israel Diingatkan Seorang Pun Dari Kamu Tidak Boleh Keluar Dari Pintu Rumahnya Jangan Berkerumun Jaga Jarak Dan Lain-lain Jika Pilek Batuk Sesak Nafas Supaya Segera Ke rumah Sakit Yang Ditunjuk Pemerintah Mari Kita Berjaga Jaga Seperti Kata Yesus Kepada Muridnya Ketika Di Kaman Gesmani Dalam Injil Matius Pasal 26 Ayat 38 Lalu Katanya Kepada Mereka Hatiku Sangat Sedih Seperti Mau Mati Rasanya Tinggallah Disini Dan Berjaga Jagalah Dengan Aku Demikian Juga Dalam Injil Matius Pasal 4 Ayat 5 Sampai 7 Iblis Membawanya Ke Kota Suci Dan Menempatkan Dia Di Bumbungan Baik Allah Lalu Berkata Kepadanya Jika Engkau Anak Allah Jatuhkan Lah Dirimu Ke Bawah Sebab Ada Tertulis Mengenai Engkau Yang Akan Memerintahkan Malaikat Malaikatnya Dan Mereka Akan Menatang Kau Di Atas Tangannya Supaya Kakimu Jangan Terantuk Kepada Batu Yesus Yesus Berkata Kepadanya Ada Pula Tertulis Jangan Engkau Mencobai Tuhan Alam Sudah Tau Bahaya Disuruh Loncat Mari Kita Semua Berjaga Jaga Yang Kelima Kita Juga Perlu Melakukan Perenungan Meditasi Merenungkan Perjalanan Hidup Kita Selama Ini Bagaimanakah Hidup Kita Selama Ini Di Adapan Tuhan Mungkin Kita Perlu Melakukan Perubahan Perubahan Sikap Di Adapan Tuhan Kalau Selama Ini Sudah Baik Maka Berusaha Untuk Hidup Semakin Baik Kalau Selama Ini Hidup Kurang Baik Maka Berusah Untuk Hidup Menjadi Lebih Baik Kalau Selama Ini Hidup Tidak Baik Maka Berubalah Untuk Hidup Menjadi Baik Tuhan Memberkati Kita Semua Amin